Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, Kota Malang kembali mengadakan kejuaraan bergensi, yaitu Piala Kemerdekaan Equestrian Friends and Challenge yang diikuti sekitar 112 jogi kuda handal sejawa timur. Seluruh peserta dari berbagai organisasi berkuda sejawa timur datang untuk berlomba menjadi juara utama pada kejuaraan ini. Pembukaan Piala Kemerdekaan Equestrian Friends and Challenge berlangsung meriah di puncak Joyo Royal Stable Kota Malang yang dihadiri oleh para pecinta berkuda, atlet berkuda, dan tokoh-tokoh penting dari Ketua Pordasi Kota Malang dan Ketua Koni Kota Malang. Acara ini menjadi salah satu highlight dalam rangkaian perayaan kemerdekaan, menampilkan kemegahan olahraga berkuda dan semangat nasional yang mengebu. Para peserta bersaing dalam berbagai kategori, mulai dari lomba drissage hingga show jumping, memamerkan keahlian dan keterampilan yang mengesankan. Sorotan hari ini adalah pada kategori utama, di mana rider terbaik akan memperebutkan gelar juara pertama. Semangat event ini untuk menjadi wadah berkuda industrian di Jawa Timur khususnya Kota Malang. Sebelumnya pada event ini ada 50 kuda dari 8 klub. Saat ini kedatangan 18 klub dari seluruh Jawa Timur dan satu dari Bandung, dengan total kuda yang berpartisipasi ada 112 kuda. Meningkat dua kali lipat bahkan melebihi kapasitas kandang yang ada. Untuk persiapan sendiri kurang lebih dua bulan, hanya untuk sounding kebanyakan klub kuda lain di Indonesia selama dua bulan terakhir. Untuk ini kan event kedua mas, jadi kita Ekostrian Friends and Challenge ini sebelumnya kita namanya Piala VJ Wali Kota. Sekarang karena Agustus ini kita dengan semangat kemerdekaan, jadi kita adakan Piala Kemerdekaan Ekostrian Friends and Challenge yang kedua. Jadi ini sebenarnya rangkaian kedua dari tahun ini itu untuk event berkuda Ekostrian Tata Malang. Kalau persiapannya sendiri mungkin kita bisa dibilang persiapan sekitar dua bulan. Sama dua bulan, cuma untuk sounding ke setiap berkuda. Sudah jauh-jauh hari, dari ini sudah mulai, setiap bulan. Dalam kejuaraan kali ini diikuti 112 peserta dari berbagai organisasi berkuda yang ada di Jawa Timur. Dan event ini nantinya dapat dibuat tradisi dari tahun ke tahun, agar bisa menciptakan bibit-bibit unggul untuk persiapan PORPROF Jawa Timur. Hino Kertapati, Gajiana TV